Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Nasional News. Berita selanjutnya terkait gugatan cerai. Seorang wanita asal Situ Bonde, Jawa Timur menerima surat gugatan cerai secara sepihak yang dilayangkan oleh pengadilan agama. Bahkan, saat mendatangi kantor pengadilan agama, pihaknya mendapatkan kabar jika bulan depan akan menjalani sidang putusan. Wanita asal Situ Bonde, Jawa Timur bernama Siti Anjar Fitriya Kaget Bukan Kepalang usai mendapatkan surat gugatan cerai dari pengadilan agama Situ Bonde. Perempuan asal desa Janggar itu pun langsung mendatangi kantor pengadilan agama Situ Bonde untuk mempertanyakannya. Bahkan, ia sempat tercengang ketika mendengar informasi bahwa bulan depan akan menjalani sidang putusan. Sementara itu, Hadi Mulhuda selaku panitera pengadilan agama Situ Bonde mengatakan, surat panggilan yang telah dilayangkan oleh pihak pengadilan agama Situ Bonde sudah berdasarkan aturan yang berlaku. Pihaknya menjelaskan, petugas yang telah diutus oleh pengadilan agama Situ Bonde telah menyerahkan dua surat panggilan kepada termohon. Akan tetapi, karena termohon tidak ada di rumah sehingga diserahkan kepada pemerintah desa setempat. Pihaknya berharap agar termohon dapat menghadiri sidang pembelaan yang nantinya akan dilaksanakan. Sebab, dalam surat tersebut sudah sesuai jadwal yang ditetapkan. Kalau tidak bertemu kepada yang bersangkutan, maka panggilan itu diserahkan melalui desa. Nanti desa biasanya yang harus menyampaikan kepada yang bersangkutan. Hakim dasarnya kepada relas panggilan itu. Relas panggilan itu kan merupakan beti autentik dari hakim bahwa petugas pengadilan sudah datang kepada yang bersangkutan, kemudian tidak bertemu dengan yang bersangkutan sehingga relas disampaikan melalui desa. Itu sudah cukup untuk hakim, apa namanya, sebagai dasar hakim untuk mempertimbangkan di dalam putusan. Dari Situ Bunda Jawa Timur, Kairul Rahman, Nasional TV melaporkan.